Kembali lagi Renungan Malam Seiman hadir di tengah-tengah kita dan kali ini judulnya adalah Allah yang Tersedia. Ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijai Kuntarak dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarak. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 Kita perlu berulang-ulang kali diingatkan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu sangatlah sederhana. Yang dibutuhkan ialah jawaban kita untuk mengatakan ya agar hati kita dapat dibukakan dan dengan kehadirannya dalam hati kita, ia dapat memulaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu harus menunggu setahun sekali untuk merayakan Natal. Kita dapat merasakan kehadirannya setiap hari. Mata Tuhan selalu ditujukan kepada kita. Ia memandang dengan senyum di wajahnya dan kasih di dalam hatinya. Sebab itulah sifat Tuhan. Sangat penuh dengan kasih. Ia terus mencari kita. Kasihnya tidak pernah luntut. Malah dikatakan kasih keurnia Tuhan adalah sama seperti air yang mengalir untuk menyegarkan bumi ini. Masalahnya tetap dalam diri kita masing-masing. Apakah kita siap untuk menerimanya? Ayat inti kita di atas tadi penuh dengan kesederhanaan. Yaitu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita memiliki setitik kasih kepada Tuhan. Itu disebabkan karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mempunyai sedikit kerinduan untuk mencari Tuhan. Maka hal itu disebabkan karena Ia sudah lebih dahulu mencari kita. Kalau saja kita merindukan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Maka kita perlu sadari bahwa itu karena Allah sedang mencari kita. Untuk memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan adalah hal yang sangat sederhana. Yaitu hanya dengan mengundang Ia masuk dalam hati kita. Kita dapat mengasihi Tuhan hanya dengan tindakan yang sederhana. Yaitu menerima kasihnya. Jadi kita bisa lihat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan itu sangat sederhana. Seperti sesederhananya kita bernafas. Sama sekali tidak sukar dan kita dapat memilikinya setiap hari. Bukan kita harus tunggu setahun sekali pada waktu Natal saja. Dalam dunia yang penuh dengan doktrin yang sebarumit. Serta program yang beraneka ragam. Maka sudah selayaknya kita tiba kepada kenyataan yang sangat sederhana. Bahwa Tuhan kita selalu tersedia bagi kita. Ia tersedia untuk orang majus yang berpendidikan tinggi. Namun ia juga tersedia untuk para gembala yang mempunyai kehidupan yang sangat sederhana. Ia senantiasa tersedia untuk orang tua maupun orang muda. Orang kaya maupun orang miskin. Orang yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Jadi ia menantikan semuanya kita dengan tangan terbuka. Tidak peduli berapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya kita semua siap untuk selalu datang kepada Tuhan. Sebab Ia senantiasa menantikan kita. Sehingga dengan demikian kita dapat selalu berjalan bersamanya. Dimanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.